Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat Pada kesempatan yang baik ini Kita akan membahas tentang surah At-Tawbah Dimana surah At-Tawbah ini kita dilarang untuk membaca basmalah di awal surat Menurut riwayat Imam Hafaz Kita tidak diperkenankan atau tidak boleh membaca Kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Tawbah Sehingga kita temukan di awal surah At-Tawbah itu tidak ditulis basmalah disini Karena memang kita dilarang untuk membacanya Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita berta'awud langsung ke ayat 1 Cara membacanya A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bara'atum minallahi warasuli Jadi Cara membacanya Ta'awud langsung surat tanpa basmalah Boleh juga Diawali dengan Kalimat yang ada di samping Surat At-Tawbah ini Ada di beberapa cetakan Al-Quran Yang terbitan Indonesia Ini ada di sampingnya Ada kalimat Yang berbunyi A'udhu billahi minan nari Wa min syaril kufari Wa min wadha bil jabbar Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa li mu'minin Ini kita baca yang Pinggir ini Kita baca kemudian Setelah kita baca ini Kita baca ta'awud A'udhu billahi minash syaitanir rajim Langsung kita baca Ayat 1 Contohnya seperti ini A'udhu billahi minan nari wa min syaril kufari wa min wadha bil jabbar Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa li mu'minin A'udhu billahi minash syaitanir rajim Barakatum minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahad tum minal musyrikin Jadi seperti itu Di surah at-taubah Akan tetapi Larangan untuk membaca basmala ini Hanya di awal surat Apabila kita itu membaca surah at-taubah ini Misalnya satu makrok Atau satu halaman kita baca Berapa ayat Kemudian kita berhenti Kemudian Ada waktu lain Kita itu meneruskan Maka ketika meneruskan Atau kita baca surah at-taubah Di tengah-tengah surah Tidak di awal surah Maka kita dibolehkan Untuk membaca basmala Jadi hukumnya mubah Apabila Kita Membaca basmala Di tengah-tengah surah at-taubah Yang dilarang Yaitu Membaca di awal surah at-taubah Tentunya kita bertanya Apa Alasan Atau Kenapa Menurut riwayat imam hafas itu Tidak diperkenankan Untuk membaca basmala Yaitu karena Ayat-ayat di dalam Surah at-taubah ini Banyak mengandung Kisah tentang peperangan Antara Kaum kafirin Dengan kaum muslimin Kaum musyrikin Dengan kaum muslimin Orang-orang kafir Berperang dengan orang-orang Muslim Atau mu'min Karena banyak kisah Tentang peperangan Maka Kalimat basmala Atau Bismillahirrahmanirrahim Itu tidak layak Digunakan Di awal surat ini Karena Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah Ayat keberkahan Ayat perdamaian Sebagaimana kita ketahui Makna dari Bismillahirrahmanirrahim Yaitu Dengan nama Allah Yang maha pengasih Dan maha penyayang Allah itu Maha pengasih dan maha penyayang Allah tidak senang Adanya peperangan Oleh karena itu Karena ayat ini adalah Ayat perdamaian Maka tidak layak Ayat Bismillahirrahmanirrahim Ditaruh Di surah Yang banyak mengisahkan Tentang peperangan Antara kaum kafir Dan kaum muslimin Peperangan Yang tidak digendaki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Basmala Di awal surat ini Itu Dilarang untuk Dibaca Demikian Penjelasan dari Kami Tentang Kenapa At-Taubah itu Tidak terdapat Basmala Di situ Baiklah Kita baca Dari awal Dari samping ini ya A'udhu billahi minan nari Wa min syaril kuffari Wa min wadabil jabbar Al-izzatu lillahi Wa lirasulihi Wa lil mu'minin A'udhu billahi minash shaytanir rajim Baratum minallahi wa rasulihi Ilal ladhi na'ahatum minal musyrikin Sodakallahul azim Para pencinta Al-Quran yang berbahagia Demikian pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton